Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Merendahkan pria yang ditolaknya Wanita itu terjengang malu Saat tahu identitas aslinya ternyata Setiap cerita cinta menyimpan kenangan tersendiri Hingga ada juga cerita tersebut yang susah untuk dilupakan Ada cerita bahagia, sedih, bahkan tragis Di bawah ini adalah kisah cinta tragis Seorang pria yang sangat mencintai wanitanya Namun cintanya ditolak dan perubahan pun terjadi Sepuluh tahun lalu Seorang pria miskin melamar seorang gadis pujaannya yang kaya raya Sang gadis berasal dari keluarga terpandang Dan tentu saja ia membutuhkan pria Yang napan dan sederajat dengannya Pria itu sangat terkejut Karena dirinya ditolak mentah-mentah Gadis itu dengan angkuhnya berkata Bahwa gaji bulanan sang pria Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya Sang pria merasa hancur Sedih dan sakit hati Ia tak menyangka Gadis yang dicintainya menolaknya Hanya karena dirinya miskin Dan tak punya apa-apa Namun sang pria tetap tak bisa melupakan gadis itu Dan perlakuannya hingga puluhan tahun lamanya Sepuluh tahun kemudian Mereka bertemu kembali Sang gadis telah menikah dengan pria yang kaya raya Sesuai dengan keinginannya Lalu dengan sombong Wanita itu menyapa pria yang ditolaknya itu Dan mengatakan Bahwa kini ia telah menikah Dengan suami yang berpenghasilan 15.700 dolar Atau senilai 227,6 juta rupiah per bulan Perkataan wanita itu Kembali melukai hati sang pria Ia berusaha menahan air matanya Agar tidak tumpah di hadapan gadis itu Suami wanita itu datang Dan menghampiri istrinya Suaminya memperkenalkan sang pria kepada istrinya Istriku Kenalkan Ini adalah bos di perusahaanku Kamu tahu tidak Dia adalah pimpinan perusahaan Yang sedang menangani banyak proyek Benilai 100 juta dolar Atau sekitar 1,45 triliun rupiah Meskipun kaya raya Ia tetap sederhana Dan tidak sombong Wanita itu Syok mendengar penjelasan suaminya Ia tak pernah menyangka Bahwa laki-laki yang dulu Ditolaknya karena miskin Kini adalah bos suaminya Yang jauh lebih kaya Lalu laki-laki itu Berpamitan Sambil tersenyum Dan pergi dari tempat itu Dengan elegen Sang wanita bertanya kembali Kepada suaminya Karena belum percaya Atas apa yang tadi Dijelaskan oleh suaminya Apakah ia benar-benar bosmu? Tanyanya Suaminya pun mulai bercerita Ia mengatakan Bahwa pria itu adalah Laki-laki yang sangat kaya raya Namun rendah hati Dan memang benar pria itu adalah bosnya Ia ternyata mempunyai kisah pilu dalam hidupnya Yang membuatnya belum menikah hingga sekarang Ia pernah ditolak oleh seorang wanita Karena dia miskin Penolakan itu membuatnya bekerja keras Hingga akhirnya Berhasil menjadi orang sukses seperti sekarang Seandainya wanita itu tak menolaknya Tentu ia akan menjadi wanita paling bahagia bukan Bisa mendampingi laki-laki hebat Seperti atasanku itu Kata suaminya Wanita itu terdiam Dan menyesal seumur hidup Ia tak menyangka Pria yang pernah ditolaknya Akan menjadi laki-laki kaya raya Dan berada pada level yang sangat jauh Dari suaminya yang dibanggakannya Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Jangan melemehkan orang lain Apapun alasannya Karena roda kehidupan Akan selalu berputar Dan itu adalah pasti Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton